Saya pertama menerima Big Five Grand Slam Award dan Dangerous Game of Africa, serta saya dua kali menerima International Conservation Award di Amerika. Dan nama saya ada di Museum Wildlife di Amerika. Juga saya memimpin, empat kali memimpin berburu konservasi negara Cina dan Jepang. Itu region 42 istilahnya. Bisa kok Putra Indonesia itu muncul di dunia internasional, menjuarai beberapa event, dan memakai atau konsep yang telah diterapkan. Ini alangkah naifnya ya, kalau kita sudah dikasih Tuhan begitu banyak hewan, begitu kekayaan alam kita tidak bisa merawat dan menjaganya. Ini sangat memalukan dan saya rasa ini adalah tanggung jawab kita semua. Demi anak cucu kita nantinya jangan hanya melihat foto atau dengar suara dari rekaman dan cerita-cerita dongengan belaka. Ini adalah tanggung jawab kita semua demi masa depan dan citra bangsa Indonesia di dunia internasional.